Ador, agensi New Jeans merilis pernyataan resmi terkait kontroversi hadiah merchandise dari Organisasi Pariwisata Korea untuk kebutuhan promosi. Organisasi Pariwisata Korea memulai kontroversi yang melibatkan nama New Jeans ini saat mengadakan kempen Day Trip in Korea. Setelah merilis video promosi pada 16 Juli untuk menarik perhatian wisatawan datang ke Korea, Organisasi Pariwisata Korea mengadakan ajang kompetisi berhadiah. Ketentuannya adalah dengan memberikan komentar terkait perjalanan sehari di Korea di situs resmi Organisasi Pariwisata Korea dan pemenangnya akan diumumkan pada 20 September 2024. Selain voucher belanja Amazon, 20 pemenang lain akan mendapatkan hadiah berupa tas dari Mert Supernatural New Jeans. Hal ini menuai kontroversi karena Supernatural merupakan album debut Jepang New Jeans. Berbagai keluhan lainnya juga banyak muncul di situs forum komunitas online bahas kontroversi hadiah merchandise album Jepang New Jeans untuk promosikan Korea Selatan. Gunakan produk Jepang untuk promosikan Korea, Organisasi Pariwisata Korea menuai kritik dari berbagai pihak. Melansir dari media Korea, identitas Takashi Marukami, seniman Jepang yang berkontribusi dalam lagu Right Now di album Supernatural New Jeans juga diperdebatkan. Karena kontroversi ini, New Jeans turut menerima ujaran kebencian dari platform situs komunitas online. Apakah Organisasi Pariwisata Korea memasang produk Jepang untuk acara? Judul postingan di DC Insight. Kemudian muncul ujaran anti New Jeans dalam postingan tersebut. Menanggapi kontroversi ini, Ador selaku agensi memberikan pernyataan pada 16 Juli. Sebelumnya belum ada diskusi dengan Organisasi Pariwisata Korea, dan kami tidak pernah diberitahu mengenai rencana tersebut, jelas pihak Ador mewakili New Jeans. Sampai jumpa!